selamat datang di ibadah house of grace sebelum kita memulai ibadah ini mari kita bersatu doa Bapak terima kasih untuk penyertamu yang sempurna dan sekarang kamu mau memulai ibadah ini biar kiranya kemuliaanmu lah dan kebesaranmu lah yang ditinggikan terima kasih Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin I know who I am I know who I am I am yours, I am yours I know who I am I know who I am I know who I am I am yours, I am yours You are mine Jesus, You are mine You are mine Jesus, You are mine I was trying I was trying And You found me I was blind And You gave me sight You put a song on the phrase in me Oh, I was trying Oh, I was blind And You healed me And You healed me I was dying And You gave me life But You are mine I was trying And You gave me life And I know I know I know who I am I know who I am I know who I am I am yours, I am yours I know who I am I know who I am I know who I am I am yours, I am yours You are mine, Jesus you are mine You are mine, Jesus you are mine I was trying, and you found me I was blind, and you gave me sight You found all pain in me I was wrong, and you healed me I was blind, and you gave me life Lord, you're my identity I know, I know, I know, I know I know who I am I know who I am I know who I am I am yours, I am yours I know who I am I know who I am I know who I am I am yours, I am yours And you are mine You are mine, Jesus you are mine You are mine, Jesus you are mine I am forgiven, I am your friend I am the center, I know who I am I am secure, I can't be there When I am in love, I know who I am I am alive, I feel set free And I belong to you, you belong to me I know who I am I know who I am I know who I am I am yours, I am yours, I am yours And you are mine, Jesus you are mine 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 Yes I am mine, Jesus you are mine Bapak, kau gak peduri Masalah kami ya Bapak Kau tetap memilih kami Kau ubah kami dari karya yang tinggal Semuanya itu hanya dari kasihmu ya Bapak Hanya perbuatanmu yang terbaik Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Nama-Maria Bapak 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 Tidak memilih masa lalu Engkau tetap memilihku Rubatanku sempurna Jadi ayah yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu, kuatamu Kasamu berharap Kini aku bersedahat Padahal tanganmu bagimu Kuikuti bahagianmu Engkau terlihat Sampai akhir hidupku Kuikuti bahagianmu Engkau terlihat Sampai akhir hidupku Terima kasih Kuikuti bahagianmu Terpujilah namamu Tuhan Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Sampai akhir 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 selamat menikmati 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 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus adalah seorang rasul yang begitu fenomenal dan sangat terkenal di dalam Alkitab kita. Sehingga dua per tiga dari surat kiriman dalam kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Sebelum pertempatannya, Paulus ini adalah bernama Saulus. Saulus adalah contoh orang yang berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya dengan cara menganiaya orang-orang lain yang berbeda paham dengan dia. Karena dia berpikir dengan cara begitu, dia telah menjaga kemurnian agamanya sebagai orang Yahudi. Dan dia berusaha untuk membela agamanya dari orang-orang yang dianggap menyimpan. Dan pemahaman Paulus bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik dan benar menurut pandangan keyakinan yang dimiliki sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Namun berikutnya, sejak mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka hidup Paulus mengalami perubahan. Nah ini dia. Jadi ada di sini dua masa. Masa lalu dan masa sekarang. Bahkan saya tambahin satu lagi. Masa yang akan datang. Jadi Paulus memiliki masa lalu. Dan dia selanjutnya memiliki masa sekarang. Dan dia mengejar masa depan. Yang ada di depannya. Kisah para rasul pasal 9 ayat 5, 6 dan ayat 8. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia. Masuk ke damsik. Inilah awal perubahan daripada kehidupan Saulus. Yang berubah menjadi Paulus. Dia memiliki surat kuasa. Untuk menganiaya kekristanaan pada masa itu. Bahkan dengan surat kuasa itu. Dia berangkat ke damsik. Untuk meneruskan misi penganiayaan terhadap orang-orang. Percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan sendiri menyatakan kasihnya kepada Paulus. Tuhan sendiri menyatakan kasihnya kepada Paulus. Sekalipun Paulus ini adalah orang yang membenci pekerjaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan mengasihi setiap orang tanpa melihat siapa dia. Tanpa melihat latar belakangnya. Kasih. Tuhan dinyatakan pada Paulus. Dan saat itulah Paulus mengalami perubahan. Namun sebelum itu, apa yang terjadi pada Paulus? Paulus menjadi buta atau tidak dapat melihat. Paulus tidak dapat melihat. Apa artinya ini? Pada saat itulah bahwa Tuhan menguburkan semua masa lalu Paulus. Paulus telah buta. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat kepada masa lalunya. Itu yang seharusnya terjadi bagi saudara dan saya. hidup di dalam bayang-bayangan masa lalu. Walaupun itu hal yang membanggakan. Atau mungkin yang sangat menyedihkan. Karena masa lalu telah ada di belakang. Dan masa lalu tidak akan kembali lagi. Ketika Paulus tidak dapat melihat. Maka dia benar-benar bisa melupakan. Nanti akan kita lihat di poin yang pertama. Bahwa Paulus dikatakan dia bisa melupakan semua itu. Dan ketika dia kembali membuka matanya. Dia sudah melupakan masa lalunya. Dan dia memandang ke depan. Yaitu masa depannya. Dia sudah melupakan hidupnya yang lama. Dan dia sedang menjalani hidup yang baru. Selanjutnya apakah yang dilakukan oleh Paulus? Poin yang pertama. Melupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Jadi saudara dan saya. Setiap orang percaya. Setelah berjumpa dengan Kristus. Dia harus melupakan. Apa yang telah di belakangnya. Karena tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam masa lalu kita. Di luar Kristus. Sekalipun itu standar manusia baik. Karena kita telah terlahir dari Adam. Dan Adam yang telah mewariskan dosa kepada kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang baik. Yang seturut dengan standar ilahi. Di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan. Aku melupakan yang telah di belakangku. Karena Paulus melakukan suatu kejahatan. Tapi kejahatan secara religius. Bukan kejahatan mafia. Bukan kejahatan membunuh. Seperti orang di luar sana. Tapi dia membunuh memang secara. Karena agama. Karena imannya. Karena keikinannya. Walaupun itu adalah. Hal yang salah. Segala apa yang dilupakan. Paulus. Apa yang dilupakan oleh Paulus. Dan apa yang jelas di dalam itu berkata. Segala kebanggaan lahiriah. Yaitu segala prestasi dalam bidang keagamaan Yahudi. Karena Paulus itu. Orang-orang yang sangat luar biasa. Sesuai dengan Filipi 3. Ayat 3-6. Karena kitalah orang-orang bersunat. Yang beribadah oleh roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sebelumnya Paulus ini beribadah. Tetapi menaruh percayanya kepada hal-hal lahiriah. Agamawi. Kekuatan dari daging. Kekuatan dari diri sendiri. Yang bersumber dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi dengan jelas dikatakan. Bahwa kita bermegah dalam Kristus Yesus. Menaruh percaya bukan kepada lagi hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga adalah hal untuk menaruh percaya. Pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka. Dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi. Ini pengakuan dari Paulus. Paulus disunat pada hari ke-8. Yesus diserahkan pada hari ke-8 oleh Imam Simeon. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Menyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Parisi. Ayat 6. Tentang kegiatan. Aku pengen jemaat. Tentang kebenaran dalam tatu hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Menurut Persi. Agama orang Yahudi. Jadi semua kebanggaan-kebanggaan yang dimiliki oleh Paulus. Yang menurut saya tidak ada dimiliki oleh seorang siapapun. Setelah jalan dengan Paulus sampai sekarang ini. Tidak ada yang memiliki prestasi seperti yang dimiliki oleh Paulus ini. Keagamaan manapun. Keagamaan manapun. Paulus. Tentang kemualan. Kita dibanggakan oleh para pemeluk agama manapun tentunya. Karena prestasi keagamaan ini sebenarnya Paulus punya peluang menjadi imam besar. Di kemudian hari. Di tengah bangsa Israel. Tapi Paulus meninggalkan itu semua. Dengan satu hal yang membuat dia berubah. Yaitu setelah berjumpa dengan Tuhan. Setelah menerima kasih Tuhan. Mengapa Paulus ingin melupakan semua kebanggaan lahiria. Prestasi keagamannya itu bahkan menganggapnya sebagai kerugian. Dan sebagai sampah. Ini luar biasa. Suatu perubahan yang sangat radikal. Itu berbalik 180 derajat. Itu tidak by process, step by step. Tapi 180 derajat yang tadi dibanggakan. Yang merupakan keuntungan. Yang merupakan kehebatan prestasi dia. Tapi malah dianggap rugi. Dan lebih dalam lagi sampah. Gue anggap rugi dan sampah. Kenapa itu dianggap rugi dan sampah? Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Sudara yang terkasih. Paulus mengatakan. Tapi tahukah kita. Bahwa di luar sana banyak orang mengejar sampah itu. Orang sudah mengenal Kristus. Itu sudah tidak ada lagi. Kita banggakan di sana. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia. Daripada semuanya itu. Oleh karena dia lah aku telah melepaskan semua itu. Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya jadi. Pastor Hongki sering mengatakan itu. Mau profesor. Mau adik. Mau profesor. Mau perhatikan. Sudara. Tidak ada yang dibanggakan. Ya. Tidak ada yang dibanggakan di situ. Sebelum mengenal Kristus. Justru. Orang-orang yang membanggakan dan menyembahkan diri ini. Adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Secara pribadi. Di dalam hidupnya. Selanjutnya. Kebenaran sendiri. Karena melakukan hukum Taurat atau agamawi. Adalah sampah. Bila dibandingkan dengan kebenaran yang ala ngerakan. Berdasarkan percaya kepada Kristus. Jadi jangan minder dengan orang-orang yang hebat. Orang-orang agamawi. Karena itu adalah menurut ilmu Tuhan. Tanpa pengenalan yang benarkan Kristus. Semua itu adalah sampah. Dan mereka sedang mengalami kerugian. Mereka sedang mengalami kerugian. Mereka sedang mengalami kerugian. Walaupun mungkin sudah terlambat. Karena hasil karni, hasil daging mereka. Dari kerugian dan usaha manusia. Dari diri sendiri. Yang digambarkan dengan kayu jerami. Tetapi Paulus mengenal. Kebenaran itu. Sehingga dia memiliki mata dan emas. Filipi 3.9 Dan berada di tempat dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena melakukan hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Karena kepercayaan. Jadi saudara. Sekarang berada dalam Kristus bukan karena kebenaran kita. Karena kita hilang kemuliaan Allah. Dan kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Tidak ada yang bisa kita gembakan suatu prestasi apapun dalam hidup ini. Baik secara rohani maupun secara sekuler. Kita bermegah dan bangga hanya di dalam Kristus Yesus. Jadi pastikan saudaraku bahwa kita telah melupakan semuanya itu. Itu adalah masa lalu kita. Dan kita sekarang mengarahkan diri kepada apa yang dihadapan kita. Poin yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Yaitu Kristus. Jadi yang ada di hadapan saudara adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Di belakang kita adalah Adam yang pertama. Adam yang telah jatuh dalam dosa. Dan di depan kita adalah Adam yang akhir. Penyelesai segala sesuatu yang telah sempurna dikerjakannya. Yaitu Kristus Yesus. Jadi arahkanlah diri kita kepada dia. Bukan kepada agama, bukan kepada figur, bukan kepada tokoh-tokoh yang hebat. Bukan kepada doktrin, bukan kepada sebuah lembaga. Tetapi kepada satu pribadi yang telah mengikat hati kita. Dialah mempelai pria sorgawi kita. Kita mempelai wanitanya. Yang dibawa ke ruang maha kudusnya. Untuk menikmati kesempurnaan Tuhan. Mulai saat kita di dunia ini setelah percaya. Dalam pilih-pilih 3.10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persetuan. Dan penderita di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kehendak Paulus berubah. Tadinya kehendak Paulus keinginannya adalah Melakukan Mengejar Apa yang dianggap baik menurut pandangannya. Seturut keyakinannya pada saat itu. Yaitu menganiaya orang-orang percaya pada Yesus. Tapi sekarang keinginannya adalah Mengenal Mengenal Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut. Ketika Yesus mati menyelesaikan semuanya. Ketika dia bangkit Mendeklarasikan kemenangan. Paulus mau mengenal itu. Bahkan dia mau bersekutu. Memiliki hubungan inti dengan Tuhan. Meski melewati penderitaan sekalipun. Walaupun melewati penderitaan. Paulus Orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan memiliki persekutuan dari Tuhan. Tidak akan takut menghadapi Sekalipun itu ada penderitaan. Bahkan Daud sudah mengalami pewahyuan. Dan juga telah mengalami itu. Sehingga di dalam Mas Murni mengatakan Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Gada dan tongkatmu itulah menghiburkan aku. Jadi katakan Mas Murni ketiga. Yang kebajikan dan kemerahkan. Akan mengikut aku. Semua hidupku. Dan aku akan tinggal di rumah Tuhan. Sepanjang masa. Jadi saudara-saudara saya dibawa Tuhan. Untuk tinggal di dalam dia. Dia di dalam kita. Yang ku kelendaki alamanan dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitanya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya kebangkitan. Dari antara orang-orang mati. Jadi kita sudah mati bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus. Mengarahkan diri. Ini berarti Paulus berusaha untuk fokus. Seulangi. Fokus. Kepada satu. Orang yang mendua hati. Seperti gelombang air. Seperti gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan tidak mendapat. Sesuatu. Kita tidak mau mix lagi. Mengikuti agamawi. Ajaran-ajaran. Hukum Taurat. Lalu kita juga mengikuti. Tentang kabar baik. Tentang kasih Bapak. Bapak. Adalah dua hal. Yang tidak bisa dicampur. Anggur baru. Tidak bisa dimasukkan di dalam kantong yang lama. Kita sudah menerima anggur yang baru. Dan memiliki juga kantong yang baru. Itulah kasih Tuhan. Yang telah tinggal di dalam kita. Jadi mengarahkan diri. Ini berarti Paulus berusaha untuk fokus. Tidak mau dikusingkan. Dengan segala hal lain. Kecuali satu go. Satu tujuan. Satu sasaran. Panggilan hidupnya. Semua kita punya panggilan. Semua kita sudah dipanggil Tuhan. Banyak orang yang terpanggil. Tapi sedikit yang terpilih. Artinya. Siapakah yang terpilih. Orang yang meresponi panggilan tersebut. Bukan Tuhan memilih. Si A dipanggil. Si B tidak. Si C dipanggil. Si D tidak. Tapi semua dipanggil. Namun. Siapakah yang meresponi panggilan itu. Ini yang dialami oleh Paulus. Ini juga yang saudara dan saya alami. Ketika kita meresponi panggilan itu. Maka kita dibawa kepada satu tujuan. Dan bukan tujuan kita lagi. Tapi tujuan Kristus. Bukan tujuan duniawi ini lagi. Tapi tujuan sorgawi. Karena dunia ini hanya sementara. Dan sorgawi itulah yang terkal bagi saudara. Apakah panggilan hidup saudara? Apakah. Ya mungkin ada mengatakan. Ada penginjil. Ada gembala. Ada yes. Itu karunnya. Karun itu memberikan bagi kita. Tapi panggilan itu. Kita memiliki panggilan yang sama adalah. Untuk mengenal Kristus. Ya. Karena semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Tanpa mengenal Kristus. Hasilnya itu tidak akan pernah maksimal. Dan sesuai dengan sasaran. Panggilan hidup kita yang mengenal Kristus. Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Masa-masa sulit yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita bisa melewati. Bukan dengan kekuatan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu pegang kita. Bahkan dalam masa-masa. Di saat semuanya suram. Dia adalah terang. Yang menerangi jalan-jalan kita. Selanjutnya. Yesus pernah bertanya. Kepada murid-muridnya. Ini tentang mengenal. Tuhan ya. Ini sudah murid-murid. Tuhan yang memilih mereka. Sudah bersama-sama dengan murid-murid ini. Kurang lebih tiga setengah tahun ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kata orang. Siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab. Ada yang mengatakan kau adalah Nabi Elia. Ada yang mengatakan kau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan kau adalah Jeremia. Dan ada yang mengatakan kau adalah Nabi yang akan datang. Semua jawaban itu berdasarkan Alkitab. Semua jawaban itu ada di firman Tuhan. Tetapi tidak ada satu pun jawaban yang benar. Kadang-kadang inilah Nabi dilakukan oleh orang-orang. Tidak apa-apa. Yang penuh saya ibadah mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang itu firman Tuhan. Yes. Firman Tuhan yang bagaimana? Dan bagaimana kewasiwan yang diberikan di firman Tuhan tersebut? Apakah benar Yesus adalah Juhan Pembaptis, Elia, Nabi Jeremia? Sehingga Yesus harus bertanya kepada murid-murid. Saya yakin bahwa tujuan utama daripada Yesus adalah untuk meyakinkan murid-murid ini. Supaya murid-murid itu mengenal dia. Lalu selanjutnya. Tetapi kemudian dipertanya. Menurutmu siapakah aku ini? Nah ini. Menurutmu. Coba kalau kita ada di dalam posisi itu. Menurutmu siapakah aku ini? Itu dalam Injil ya. Saya enggak paparkan tapi kita sudah tahu. Petrus yang menjawab. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata. Berbahagia dengan posisi Petrus. Karena bukan manusia yang memulaikan Bapakku yang diseluruh. Artinya. Tidak cukup hanya mendengarkan khutbah. Tidak cukup hanya pergi beribadah. Tapi kita harus mengalami langsung puah hiwan dari Tuhan. Itulah membuat kita mengenal dia. Sama seperti yang dilami oleh Petrus. Demikian juga dengan kita. Jadi Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan dalam mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. dari waktu ke waktu. Dalam Jeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah. Jeremia 9 ayat 24 benar. Tetapi siapa yang bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Keadilan di bumi. Sungguh semuanya untuk kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Paulus sudah tahu ya. Dia dulunya bermegah dengan segala prestasi agama Widia. Tapi sekarang dia mengenal kebenaran itu seperti dikatakan oleh kitab Nabi Jeremia. Barang siapa yang bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan menunjukkan kasih setia. Jadi yang mengenal Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan selalu menunjukkan kasih setianya. Jadi kasihnya itu tidak terbatas. Tapi diikuti dengan kesetiaan. Yang berlaku sampai selama-lamanya. Sampai ada firman itu mengatakan sekalipun kita tidak setia namun dia tetap setia. Jadi itulah Tuhan kita. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan melanjutkan kasih setiaannya kepada saya. Tak peduli keadaan saya seperti apa. Tapi oleh kasihnya dia akan mengangkat saya. Dia akan membawa saya. Dia akan memulihkan saya. Dia akan terus membawa saya. Di dalam kekudusan dan kemuliaan dan kebenarannya. Baik. Tanpa mengenal Tuhan umat akan binasa. Tanpa mengenal Tuhan umat akan binasa. Jeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolong. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ini begitu keras ini Tuguran Tuhan ya. Bodoh umatku. Umatku kan ya berarti sudah. Kalau dalam sekarang sudah lahir baru. Namanya juga umatnya. Milik kepunyaannya. Tapi bodoh. Karena masih diberlenggu oleh masa lalu. Oleh agamawi. Oleh ajaran-ajaran yang emak. Belum mengalami pengenalan dengan Kristus. Mereka masih sebatas di pelataran. Sementara sebatas. Kudus sampai ke rumah kudus. Dan disiapkan saudara. Diamlah di sana. Jangan keluar masuk. Saudara. Saya tinggal di rumah kudus. Sudah selesai. Tidak ada yang ingin melihat di sana. Kita hanya melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada lagi syirp. Untuk apa kita mengenal Tuhan saudara. Supaya bebas dari ajaran-ajaran agamawi. Supaya bebas dari tradisma-tradisma yang lama. Supaya kita boleh fokus kepada Tuhan. Supaya menjadi serupa dengan dia. Supaya menjadi mengalami Kristus. Dan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Itu saudara. Jadi kita harus mengenal. Orang yang sudah mengenal Tuhan. Tidak akan berpaling dari Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan. Maksudnya dia gampang. Diombang ambingkan. Oleh rupa-rupa pengajaran. Tapi orang yang sudah mengenal Kristus. Dia akan berdiri teguh. Tidak akan bisa dipengaruhi. Yang ketiga. Berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Jadi apa yang dialami Paulus ini juga. Itu juga yang kita alami saudara. Pertama kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Jangan lagi ingat-ingat. Lupakan. Sudah di belakang. Jangan menolak lagi. Karena kita berlari. Orang yang berlari tidak bisa menolak ke belakang. Bahkan ke samping kiri. Karena akan mengenal fokus. Jadi fokus kita pada Tuhan. Berlari. Kita melupakan di hadapan kita. Setelah kita menjauh. Melupakan. Arahkan diri kepada Kristus. Dan jangan diam di tempat. Pasif. Jangan pasif. Tapi berlari. Untuk apa? Mau peroleh hadiah. Sama seperti orang yang berlari. Saya mencapai garis ini. Bukan ada hadiah yang akan diterima. Ketika dia berlari. Dan juga dengan kita. Tujuan baru hidup Paulus adalah mengenal Kristus. Dan menjadi serupa dengan dia. Tujuan baru kita juga adalah menjadi serupa dengan Kristus. Mengenal dia. Itulah tujuan baru dalam hidup kita. Jadi tidak mengenal yang lain-lain. Mengenal diri kehebatan dan apapun itu. Tapi mengenal Kristus. Inilah seharusnya tujuan hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Kristus. Tetap mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Hadiah apakah yang ingin diperoleh oleh Paulus? Ya kalau ada hadiah pasti semua orang semangat ya. Berlari. Mengejar sesuatu. Kalau tanpa ada hadiah, tanpa ada tujuan. Kayaknya menelahkan. Tapi kalau ada hadiah di depan. Waduh. Dia melupakan semua kelelahannya. Dan dia terus mengerahkan segenap kekuatannya. Untuk mencapai tujuan itu. Inilah tujuan. Yang dikejar oleh Paulus. Hadiah panggilan surgawi dari Allah. Dalam Kristus Yesus. Jadi semuanya di dalam Yesus. Kita melupakan masa lalu kita di belakang kita karena Kristus. Kita mengarahkan diri bukan kepada siapa-siapa lagi. Melainkah kepada Kristus. Dan kita berlari mengejar dan mengejar adalah panggilan yang Tuhan sediakan. Yang disediakan oleh Bapak. Dan itu saudara temukan di dalam Kristus. Apakah panggilan surgawi itu? Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan. Saudara sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu dijamin kekal. Tidak akan pernah hilang dan tidak ada yang bisa merebut kita. Dari tangan Yesus. Dari tangan Bapak. Panggilan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Bukan rencana kita lagi. Tapi rencana Bapak. Kehendak Bapak. Bukan kehendak kita. Bukan keinginan Tuhan. Yang akan dikati kita. Panggilan untuk menerima kasihnya. Orang yang bermegah adalah orang yang mengenal Tuhan. Yang mengenal bahwa Tuhan itu kasih hidup. Dan menunjukkan kasih kepadanya. Jadi saudara. Mati kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasihnya. Dan hidup di dalam kasihnya. Inilah panggilan surgawi. Bukan panggilan yang hal. Bukan A, B, C, D. Jika kita sudah tinggal di dalam kasih. Semua itu akan mengalihkan dirinya. Dengan sukacita kita akan melakukan itu. Sebelum itu. Itu semua adalah beban berat. Tidak. Setelah dilakukan. Dan orang akan menuntut. Dengan apa yang lakukan. Bahkan pernah mengalami. Dan bertanya kepada Yesus. Tuhan kami sempat mengalamikan sesuatu. Untuk Tengkau. Apakah upah kami? Upah. Petrus belum mengalami kasih Tuhan. Yang lebih lagi. Dia masih berpikir. Dia adalah seorang hamba. Seorang upah. Ya ketika mengerjakan. Harus mendapatkan upah bagi dia. Saudara dan saya. Mengerjakan segala sesuatu. Bukan untuk mendapatkan itu. Tapi ketika kita sudah mengalami kasih. Masa dengan sendirinya. Pekerjaan pekerjaan. Dan melakukan itu dengan suatu. Karena bukan dengan kita. Lain dengan kekuatan Tuhan. Dan ada satu tujuan. Mulia. Yang sedar. Menanti kita. Dan inilah yang harus diselesaikan. Seperti. Selanjutnya. Mari mengejar panggilan seperti ini. Apakah yang berlari seperti itu. Terubahnya orang Kristen melarikan diri. Ya. Mungkin di. Bagaimana Tuhan. Kain juga lari dari dalam. Sudah Tuhan tunjukkan kasihnya. Mengapa kamu kamu. Apakah kamu kamu. Tidak berseris. Tidak berbuat baik. Hati itu sudah menginti depan kita. Kamu harus berkuasa atasnya. Kalipun dari usaha. Tuhan harus bilang. Kamu harus berkuasa atasnya. Malah. Kain. Lari dari Tuhan. Ketika. Di hak dari Tuhan. Dinyatakan kasih kepada dia. Jadi orang banyak lari dari panggilan Tuhan. Kalau lari panggilan Tuhan. Yaudah. Dia akan jalan sendiri. Dan kembali. Ajaran. Aga-ajaran. Agamawi. Yang membuat dia. Dibutakan. Oleh. Inilah zaman. Kan mengalami kerugian yang besar. Siapa lagi mengejar. Banyak orang tembarikan. Panggilan Tuhan. Jarang orang mau lari. Pilih panggilan Tuhan. Paulus lain. Saudara lain. Pilih panggilan Tuhan. Bagi. Tuhan. Menuju. Tuhan. 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 Menuju. Tuhan. Thomas. Tidak tahu. Kemana Yesus pergi. Jadi bagaimana kami datang ke situ. Jalan Yohannes 14. Padahal Yesus mengatakan. Aku akan pergi kepada Bapak. Dan kemana aku pergi. Kamu tahu jalan ke situ. Masa Yesus bohong. Atau Thomasnya belum terbuka. Belum mendapatkan itu. Kami tahu jalan ke situ. Ternyata masih banyak orang-orang Kristen begini. Tidak tahu panggilan Tuhan. Namanya dia muter-muter. Tidak tahu. Tapi Paulus tahu. Menuju kemana. Sehingga dia mengikuti. Saudara pun begitu. Kita tahu. Dengan. Kebenaran. Demi kebenaran. Yang kita sudah dengarkan. House of Grace ini. Sungguh. Wah. Sudah. Saya memberkati kita. Bahkan. Kering. Kepada satu Tuhan Ilah yang dia. Sampur lagi. Tidak. Dengan program. Dengan visi. Walaupun itu si Pak Nyar. Tapi sekarang kita benar-benar fokus. Hanya kepada tujuan. Satu. Panggilan surgawi. Dalam Kristus Yesus. Yaitu mengalami kasih Tuhan. Orang yang sudah tinggi. Tuhan mengalami kasih Tuhan. Jadi. Dia sudah. Dia tidak akan pernah. Tabu. Dari panggilannya. Baik. Dalam kisah para rasul. 20. 24 ini terakhir. Tetapi sekarang. Sebagai tawanan. Aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Atas diriku. Di situ. Ini pengakuan. Khusus ya. Setelah dia mengalami. Setelah dia melupakan. Apa yang dibilangkan. Berlaku diri. Kepada apa yang dibilangkan. Dan berlari. Kepada panggilannya surga. Dan sudah. Tuhan yang luar biasa. Sekarang. Sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Tidak bisa lagi. Kemana-mana. Hidup kita sudah. Menyatu. Dengan roh Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak menjalankan. Kehendak kita lagi. Sudara. Orang menabur. Dalam daya. Kemua kebinasaan. Pernah-perlaku. Menyulai kehidupan. Sudara. Adalah menabur. Di dalam roh. Dan menuai kehidupan. Tetapi sekarang. Sebagai tawanan roh. Aku pergi ke Yusolem. Dan aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Atas begitu. Namun. Menyatakan. Bersia. Dari menyatakan. Roh kudus. Dari kota ke kota. Kepadaku. Bahwa penjara. Dan usara. Tunggu aku. Tetapi. Aku tidak menghiraukan. Melaku. Sedikit pun. Asal saja. Aku dapat. Menyuap garis akhir. Dan menyelesaikan. Pelayanan di tugas. Oleh Tuhan. Yesus. Kepadaku. Itu membuat faksian. Tentang. Karya. Wah. Lihat. Pak Paulus mundur. Setelah mengetahui. Setelah. Ada penjara. Yang akan. Dia menerima. Dan pelayanan di dalam. Dia berlari. Mengejar. Pelayanan surga ini. Apakah. Jadi mundur. Tidak. Kenapa. Kalau tidak mundur. Karena. Dia sudah mengalami. Kasih Tuhan. Dia sudah. Tuhan. Itu adalah. Tuhan yang. Baik. Yang mengasihi dia. Memampukan dia. Dan ketika. Dia melakukan ini. Itu bukan. Bersumber dari dia. Bersumber dari Tuhan. Dari dia. Oleh dia. Untuk dia. Dan bagi dia. Sampai selama-lamanya. Apakah tugas akhir. Yang dilakukan oleh Paulus. Memberitakan. Dan memberi kesaksian. Tentang. Injil. Kasih. 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 Jadi. Bukan lagi. Hukum tarot yang diajarkan. Bukan lagi. Hukum-hukum. Bukan lagi. Ritual-ritual. Bukan lagi. Ajaran. Turun. Turun. Dari nenek moyangnya. Tetapi. Adalah. Injil. Kasih karunia. Yang murni. Yang bercerita. Kasih apa. Dalam. Khusus. Masakan. Sekali saja. Untuk selamanya. Dan tidak ditemukan. Dimatun Jua. Hanya di dalam Yesus. Luar biasa. Terakhir saudara. Memperoleh. Hadiah panggilan surga. Dari Allah. Dalam Kristus Yesus. Berarti adalah. Saudara dan saya. Akan memperoleh. Karena Paulus. Ini memberi baju bagi kita. Ayo. Kita memperoleh. Panggilan surga. Dari Kristus Yesus. Bukan dimana. Berarti. Kita melupakan. Apa yang telah di belakang kita. Yaitu. Masa lalu. Dan agamaui. Apapun itu. Lupakanlah. Arahkanlah diri kita ke depan. Arahkanlah dirimu. Kristus. Sekalipun masa. Sekalipun. Kita tidak takutkan banyak orang. Tapi ingatlah kita. Sebabasai. Digigit ular. Dan. Yang mati. Lalu. Musa membuat. Patung ular. Sembaga. Dan. Tuhan berkata. Setiap orang. Memandang. Kepada patung ular. Sembaga itu. Mereka. Mereka tidak akan mati. Sekalipun digigit. Sedara. Ketika. Kita. Kepada Kristus. Fokus pada Kristus. Dan. Di keliling kita. Sedara. Dan saya. Akan diproteksi. Akan terlindung. Di dalam. Kristus. Yesus. Sekalipun. Seluruh ribah. Seluruh ribah di kananmu. Kamu tidak mendapat cekat. Kita tidak mencoba itu. Tapi. Kita sedang. Fokus kepada Tuhan. Bawa Tuhan. Yang mengasihi kita. Di dalam kasih. Ada ketertiban. Tidak hidup sembarangan tentunya. Dan. Apalagi. Kita melupakan di depan. Belakang kita. Mereka diri pada Kristus. Dan berlarilah. Kepada tujuan ilah itu. Jangan lari meninggalkannya. Tapi berlarilah. Kepada. Kristus. Karena. Dia mengajak. Mari kepada. Berat dan lelusur. Memberikan kelegaan. Kepadamu. Kemudian. Kita harus menyelesaikan. Garis akhir ini. Seperti Paulus telah menyelesaikan. Aku mencapai garis akhir. Memberi kesaksian tentang. Injil kasih karunia. Menyelesaikan tugas kita. Memberitakan. Injil kasih karunia. Hanya satu berita kita. Injil Kristus. Tidak ada yang lain. Kasih Bapak. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Jelasan. Yang dilami oleh. Sudara dan saya juga dibangkitkan. Kita benar-benar fokus kepada. Kristus mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Dan Sudara. Di dalam panggilan sorgawi. Artinya. Kita sudah menyatu dengan dia. Menyatu dengan nuklepria sorgawi. Nuklepria sorgawi. Nuklepria sorgawi. Nuklepria sorgawi wanitanya. Dan kita sudah tinggal. Maha Kudus. Dipengaruhi oleh hirpikuk. Ajaran-ajaran dunia ini lagi. Tapi kita benar-benar sudah tinggal. Bersama dengan dia. Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk anugerahmu yang sangat besar bagi kami. Tengkau Tuhan. Sudah menunjukkan kasihmu kepada kami. Dan setiap pribadi kami. Boleh mengalami wasiwan Tengkau. Sehingga kami mengenalanku dengan benar. Semua kebanggaan dan kegagalan di masa lalu kami. Itu telah berada di belakang. Kami melupakan. Sekarang kami melupakan diri kepada apa yang dihadapan kami. Hanya satu. Tidak ada yang lain. Yesus. Yang telah mempersona hati kami. Yang telah memikat hati kami. Yang telah memiliki kami. Dan kami terus berlari dan berlari. Bahwa ada tugas mulia. Yang Tuhan percayakan untuk boleh kami lakukan. Memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah. Bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan tidak memandang bulu setiap orang. Kami kasihi dengan latar belakang apapun. Ketika kami sudinggal di dalam kasihmu. Dalam kasihmu. Maka tidak ada lagi yang menakutkan kami. Kami larilah kepada yang lain. Seperti Petrus mengatakan. Kepada kami pergi Tuhan. Sebab perkataan-Mu adalah perkataan hidup. Hanya Engkau lah tujuan hidup kami. Kami telah masuk dalam panggilan surgawi. Kami adalah mempelai-Mu Tuhan. Dan kami bersama dengan Engkau diam. Tinggi ruang maha kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami telah dipulihkan. Disempuhkan, diberkati, diurapi. Menjadi milik kepunyaan-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Ibu Ruhu. Halo. Terima kasih untuk kotbahnya Pak Obed. Kemarin, announcement sedikit ya. Kemarin si Lafinta lahirkan satu baby boy. Anaknya namanya Benjamin Kobe Andreas. Mami dan baby healthy. Semua sehat, semua baik. Semua di dalam keadaan baik. Minggu berapa hari kemarin, Pak Obed ulang tahun ya. Happy birthday Pak Obed. Kita akan doa. Kita akan doa. Untuk Pak Obed sama, mungkin kalian enggak tahu, Enda, papanya sakit. Kena stroke ringan. Jadi kita akan doa untuk papinya Enda juga yang sekarang rawat jalan. Karena COVID, harusnya sih masuk rumah sakit, tapi ya karena COVID, mungkin rawat jalan aja sementara ini. Saya belum dapat kabar lagi ya. Kita akan doa. Dan kita akan doa. Kita akan doa. Tuhan. 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 Tuhan.